Diduga membebol kotak suara di gudang penyimpanan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas amankan dua orang pelaku. Dalam pemeriksaan, kedua terduga pelaku diketahui merupakan ketua dan anggota PPS dari salah satu desa. Ketua dan anggota PPS Desa Sidabua, Kesamatan Patik Keraja Banyumas, diamankan di kantor bawah seluka Bupaten Banyumas. Mereka adalah Edy dan trio terduga pelaku pembebolan 21 kotak suara yang tersimpan di gudang penyimpanan tingkat kecamatan. 21 kotak suara dirusak pada bagian segel dengan cara digunting. Usai merusak segel kotak suara, keduanya mengambil dan membawa amplop berwarna coklat yang berisi rekapan hasil pemungutan suara atau form C1. Pada saat itu, WA-nya itu monggo PPS yang ini bisa datang ke Noto di situ untuk sinkronisasi data. Rumah mansa seperti itu. Salah satu terduga pelaku mengaku melakukan penguntingan segel kotak suara. Ia menyebut ada permasalahan dalam perhitungan pemungutan suara sehingga perlu pengecekan uang data. Mendapati suatu fakta memang ada dua orang yang diduga dan dia mengaku juga membuka kotak suara dengan cara memotong kabel, segel kotak suara. Artinya itu dirusak ya Pak ya? Dirusak. Dengan menggunakan gunting, mereka memotong itu, kemudian membuka kotak suara dan mengambil sampul C1 dari lima jenis pemilihan yang ada di kotak suara presiden. Selain pelaku, Bawaslu Kabupaten Banyumas juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui motif dan alasan pembobolan kotak suara. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam sanksi pasal berlapis yakni pasal 534 Juntuh, pasal 535, Undang-Undang No. 7 Tahun 2018 tentang pemilu, dan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.